Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada agenda daily. Ziarah gereja, Menteri DAP Jaga KBS perlu ingat Islam Agama Persekutuan. Pas mengecam, Menteri Belia dan Soekan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional daripada DAP, Hana Yeo yang secara tidak bermarah memetik kenyataan pemimpin PAS untuk dijadikan senjata politik berkaitan program Jom Ziarah Gereja. Selentang itu, PAS menggesa agar program tersebut sekali-sekali tidak merupakan projek evangelism dan ia juga tidak akan melibatkan belia Islam sebagaimana jaminan yang diberikan Hana di Parlimen pada selasa 14 Mac. Setiap usaha Agung PAS, Datuk Seri Takiudin Hasan berkata, Pati itu pada asasnya menyambut baik semua usaha mewujudkan persefahaman dan keharmonian dalam kalangan rakyat berbilang kaum, agama, dan budaya di negara ini sebagai suatu matlamat murni yang perlu dihayati oleh semua golongan. Malah ia mampu mengelakkan unsur kesalahfahaman dan konflik berikutan perbezaan-perbezaan itu. Katanya, PAS juga mengambil maklum tentang projek artikel 11 yang dianjurkan oleh Impact Malaysia yaitu sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan meliputi program Jom Ziarah yang melibatkan lawatan ke tempat-tempat ibadat pelbagai agama. Projek itu dikatakan bertujuan memberi pendedahan kepada pesertanya dengan aspek-aspek perbezaan agama di negara ini seterusnya ke arah membentuk sebuah masyarakat majmuk yang mampu hidup secara harmoni dan lebih bertoleransi. Selain itu, semua pihak termasuk Menteri Berkenaan perlu akur tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan larangan tegas yang ditetapkan oleh undang-undang terhadap penyebaran agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Bagaimanapun, PAS amat duka cita apabila Menteri KBS memetik kenyataan-kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan timbalannya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam jawaban beliau di Parlimen sebagai sandaran atau justifikasi kepada program berkenaan adalah amat nyata apa di petik tersebut dibuat tanpa menjelaskan konteksnya ianya dibuat dan tanpa penerangan tepat berhubung kenyataan-kenyataan itu sama ada oleh individu terbabit secara langsung atau pihak-pihak yang mewakili mereka katanya dalam satu kenyataan. Takiyudin yang juga alih Parlimen Kota Baru berkata apa yang paling penting difahami dalam hal ini adalah kenyataan tersebut dibuat dalam konteks bahwa semua bentuk hubungan, keterlibatan, lawatan, atau sebagainya antara orang Islam dengan bukan Islam baik secara individu atau kumpulan hanya dibenarkan dalam perkara-perkara yang bukan ritual atau keagamaan. Menurutnya, program itu juga bukan terbuka penyertaannya tanpa syarat dan segala usaha mesti dibuat bagi memastikan syarat-syarat itu tidak dilanggar. Selain itu, PAS juga berasa amat kesal apabila Menteri KBS membentik kenyataan-kenyataan itu secara tidak adil atau tidak bermarwah dengan menggunakannya sebagai senjata politik bertujuan menimbulkan pertelagahan antara PAS dengan pati bersatu yang merupakan komponen dalam Perikatan Nasional. Tindakan tersebut menjadi lebih terselah motifnya apabila beliau tidak memberi ruang kepada wakil PAS ataupun bersatu untuk memberi respon terhadap kenyataan beliau itu. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada agenda daily. Ziarah gereja, Menteri DAP jaga KBS perlu ingat Islam Agama Persekutuan. PAS mengecam, Menteri Belia dan Soekan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional daripada DAP, Hana Yoh, yang secara tidak bermarah memetik kenyataan pemimpin PAS untuk dijadikan senjata politik berkaitan program Jom Ziarah Gereja. Sedentak itu, PAS menggesa agar program tersebut sekali-sekali tidak merupakan projek evangelism dan ia juga tidak akan melibatkan belia Islam sebagaimana jaminan yang diberikan Hana di Parlimen pada selasa 14 Mac. Setiak usaha agung PAS, Datuk Seri Takiuddin Hasan berkata pati itu pada asasnya menyambut baik semua usaha mewujudkan persefahaman dan keharmonian dalam kalangan rakyat berbilang kaum, agama, dan budaya di negara ini sebagai suatu matlamat murni yang perlu dihayati oleh semua golongan malah ia mampu mengelakkan unsur kesalahfahaman dan konflik berikutan perbezaan-perbezaan itu. Katanya, PAS juga mengambil maklum tentang projek artikel 11 yang dianjurkan oleh Impec Malaysia yaitu sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan meliputi program Jom Ziarah yang melibatkan lawatan ke tempat-tempat ibadat pelbagai agama. Projek itu dikatakan bertujuan memberi pendedahan kepada pesertanya dengan aspek-aspek perbezaan agama di negara ini seterusnya ke arah membentuk sebuah masyarakat majmuk yang mampu hidup secara harmoni dan lebih bertoleransi. Selain itu, semua pihak termasuk Menteri Berkenaan perlu akur tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan larangan tegas yang ditetapkan oleh Undang-Undang terhadap penyebaran agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Bagaimanapun, PAS amat duka cita apabila Menteri KBS memetik kenyataan-kenyataan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan timbalannya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam jawaban beliau di Parlimen sebagai sandaran atau justifikasi kepada program berkenaan adalah amat nyata apa di petik tersebut dibuat tanpa menjelaskan konteksnya ianya dibuat dan tanpa penerangan tepat berhubung kenyataan-kenyataan itu sama ada oleh individu terbabit secara langsung atau pihak-pihak yang mewakili mereka katanya dalam satu kenyataan. Takiyudin yang juga alih Parlimen Kota Baru berkata apa yang paling penting difahami dalam hal ini adalah kenyataan tersebut dibuat dalam konteks bahwa semua bentuk hubungan, keterlibatan, lawatan atau sebagainya antara orang Islam dengan bukan Islam baik secara individu atau kumpulan hanya dibenarkan dalam perkara-perkara yang bukan ritual atau keagamaan. Menurutnya, program itu juga bukan terbuka penyertaannya tanpa syarat dan segala usaha mesti dibuat bagi memastikan syarat-syarat itu tidak dilanggar. Selain itu, PAS juga berasa amat kesal apabila Menteri KBS memetik kenyataan-kenyataan itu secara tidak adil atau tidak bermarwa dengan menggunakannya sebagai senjata politik bertujuan menimbulkan pertelagahan antara PAS dengan pati bersatu yang merupakan komponen dalam Perikatan Nasional. Tindakan tersebut menjadi lebih terselah motifnya apabila beliau tidak memberi ruang kepada wakil PAS ataupun bersatu untuk memberi respon terhadap kenyataan beliau itu. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.